Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya mau memulai ini, karena nanti pada akhirnya saudara, waktu kita mengakhiri hidup kita, apa sih yang membahagiakan hidup kita? Apa yang membuat kita mati dengan bangga? Apa yang membuat kita mati dengan tersenyum? Saudara, mari kita mengakhiri dengan baik. Apa itu mengakhiri dengan baik? Yaitu pada waktu kita mengakhiri dunia ini, anak, cucu kita, istri atau suami saudara, Mereka mendapatkan warisan yang tidak bisa ditukar dengan uang, yaitu nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai kehidupan yang anak, cucu kita akan mengenang sepanjang masa mereka. Saya mau mengajukan pertanyaan ini, kalau saudara, ini seandainya ya, kita semua akan mati, ya kan? Seandainya kita dipanggil Tuhan hari minggu nanti, misalkan. Alkitab mengatakan, debu atau daging kembali kepada debu. Tapi roh kita kembali kepada penciptanya. Artinya, waktu kita meninggal, roh kita kembali ke surga. Tapi pada waktu itu, kita diundang, roh kita diundang oleh Tuhan untuk menghadiri upacara pemakaman jasad kita. Mau hadir atau tidak? Kira-kira. Kira-kira. Mau hadir, Pak? Kenapa tidak mau hadir? Tidak, Pak, jasadnya sudah mau di... Hadir, ya. Kenapa mau hadir, Pak? Kita mau menyaksikan. Mau menyaksikan. Apa yang mau disaksikan? Apa yang mau disaksikan? Mereview perjalanan hidup. Ya, saya pengen hadir. Saya pengen hadir, Pak. Saya pengen mendengar apa komentar anak cucu saya waktu mereka mengelilingi peti saya itu sebelum diberangkatkan ke taman mumbul. Iya kan? Ini yang saya pengen dengar. Ini yang saya pengen dengar. Saya ingin melihat anak-anak saya saling berbisik dan mengatakan, tapi bangga punya papa yang setia kepada Tuhan. Setia kepada mama. Setia kepada panggilannya. Dan setia kepada keluarganya. Itu yang ingin saya dengar. Amin. Saya tidak ingin waktu kita meninggalkan dunia anak-anak mengatakan sokor. Sudah lama saya doakan, ya kan? Rengsek, ya kan? Tidak pernah jadi terladan. Iya kan? Iya kan? Kenapa? Kenapa? Jadi pada akhirnya kita rindu mengakhiri dengan baik. Itulah mengakhiri dengan baik. Yaitu pada waktu kita mendengarkan komentar bahwa kita dianggap setia. Karena password masuk surga itu setia. Sabah selah hambaku yang baik dan setia. Setia kepada Tuhan. Setia kepada pasangan hidup saudara. Setia kepada panggilan saudara. Dan itulah sebabnya untuk terus setia itu dibutuhkan kiat. kiat-kiat dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat beberapa hal di dalam Alkitab ada beberapa kata saling. Karena di topik kita kan saling melengkapi. Ternyata kata saling di dalam Alkitab hidupannya. Jadi untuk session pertama saya akan membahas saling apa yang memang harus kita kembangkan. Karena begini, kita begini. Jatuh cinta kepada orang yang sama berkali-kali dalam waktu yang lama. Itu tidak gampang. kalau saya tahu di sini orang-orang setia. Untuk tetap jatuh cinta kepada orang yang sama berkali-kali dalam waktu yang lama itu dibutuhkan kesetiaan. Saya yakin Pak Putra, Pak Wirata sudah melalui musim-musim pancaroba dalam pernikahan. Ya kan? Ada musim semi dulu sudah lewat. Ya musim panas sudah lewat. Ya kan? Sekarang musim gugur Pak ya? Rambut mulai berguguran. Ya kan? Kiki mulai berguguran. Penglihatan mulai berguguran. Ya kan? Semua yang Alkitab juga mengatakan kita semua akan mengikuti hukum itu. Nah, di masa-masa seperti itu kalau tidak ada saling menyesuaikan oleh karena di setiap musim kita harus membaharui pengharapan kita. Contohnya, Ibu Wirata tidak bisa mengharapkan Bapak seperti umur 27 tahun yang lalu. Udah tidak bisa. Dan itu semua kita akan melewati itu. Jadi kalau kita masih mengharapkan seceking dulu waktu umur 27 kita akan kecewa. Nah, disitulah musim rawan. Kalau kita tidak bisa ada saling menolong, saling melengkapi akhirnya banyak yang mencari yang lain. Tidak pandang Kristen non-Kristen tingkat perceraian itu tinggi sekali. Di Indonesia cukup tinggi Pak. Kalau Bapak mengikuti di internet Indonesia masuk peringkat nomor satu dalam tingkat perceraian di Asia Pasifik. Tiap dua menit cerai. Dua menit cerai, dua menit cerai, dua menit cerai, dua menit cerai. Dan saya melihat faktor penyebab perceraiannya ternyata kita bukan duit, bukan masalah seks, bukan masalah pihak ketiga, bukan karena mertua, bukan karena yang uang dan sebagainya. Masalahnya lensa. Iya, dulu waktu kita jatuh cinta pakai lensa positif. Iya kan? Semua serba positif. Masih ingat? Waktu membela pacar Anda di depan orang tua? Kita bela mati-matian dia orangnya bagus, hebat, luar biasa, popot, bibit-bibitnya, wah luar biasa. Kita bela mati-matian. Nah sekarang anak sudah empat, badan sudah mengembang ke kanan, ke kiri, maju, dan sebagainya. Kemudian mulai mencari yang negatif, ganti lensa. Ketika kita mulai ganti lensa, ini pencobaannya ada loh buat kita semua. Ketika kita mulai ganti lensa, secara emosi akan menjauh. ya kan? Anda pulang, istri sudah tidur, kemudian saudara melihat istri tidur mendengkur nih, di benak saudara muncul, kalau saya tahu dapat istri ngorok begini, saya dulu tidak menikah dengan dia. Sudah terlambat, sudah anak empat mau apa. Jadi waspadai kita semua termasuk pendeta, termasuk saya juga ada pencobaan untuk cari kelemahan. Nah terutama waktu stres, terutama waktu kita menghadapi pergumulan. Kalau fokus kita yang negatif, yang menjadi kekurangan, 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 maka secara emosi, sudah mulai menjauh, 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 dan ini bahaya sekali. Itulah sebabnya, segera selamatkan cinta Anda. Amin. Saya lagi nulis buku itu, Menyelamatkan Cinta Dalam Pernikahan. Saya harap nanti dalam waktu cepat sudah bisa dipubliskan. Karena memang kita semua bergumul untuk itu. Bergumul bagaimana bisa menyelamatkan, menyegarkan cinta, menyegarkan komitmen kita, dan sebagainya. Itu ada beberapa saling yang saya pikir mau mengingatkan saja. Baru nanti session kedua, saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan, pria tujuh hal yang harus tahu mengenai wanita. Karena banyak hal yang kita tidak tahu sehingga tidak bisa saling menolong karena memang tidak tahu. Ya kan? Salah satunya, salah satunya, percaya atau tidak, rasa aman wanita itu ada di uang. Uang, uang Pak. Jadi, menurut survei, ini survei secara ilmiah, wanita lebih baik menikah dengan pria yang muka jelek tapi banyak duitnya. Daripada ganteng tapi bokeh, tidak punya duit. Oke, mari kita akan lihat ini. Saya dapatkan ini di dalam sebuah survei di seribu pernikahan, seribu pasang yang sering ada konflik. Ada sepuluh sumber, tapi saya hanya mengutip ada empat. Dari seribu pasangan yang disurvei itu kalau bertengkar, kalau konflik, nomor satu, masalahnya dari seribu itu ada seratus dua belas kalau tengkar, masalahnya ialah tidak mendengar. Pasangannya tidak mendengar. Diajak ngomong, malah begini. tidak mau dengar. Seolah-olah mau dengar. Padahal ini konflik, nanti akan jadi konflik. Pak, yang bikin tengkar nomor dua menepati urutan nomor dua overspending. Suka belanja kelebihan budget. Apalagi kalau sudah bulan diskon, luar biasa. Nah, ini persoalannya kadang-kadang mereka membeli oleh karena demi diskon, bukan karena demi keperluan. Wah, mumpung diskon, Pak. Anda beli setelah itu tidak merasa diperlukan. Sampai di rumah sebetulnya tidak dipakai. Tapi karena, wah ini murah. Senangnya bukan main dapat murah. Apalagi kalau tanya, menurut kamu murah gak? Murah. Waduh, senangnya bukan main. Waduh, murah ini. Ya kan? Overspending. Nomor tiga, yang menempati nomor tiga, malas. Apakah prianya yang malas atau istrinya yang malas? Ini menempati urutan nomor tiga. Urutan nomor empat, mungkin kalau di Indonesia tidak. Tapi ini di Amerika, kadang-kadang yang bikin pertengkaran itu kalau nyetir terlalu cepat. Ya itu bisa bikin bertengkar di mobil gara-gara nyetirnya terlalu cepat gitu. Ya kan? Oleh karena itu ada beberapa saling untuk melengkapi ini supaya kita betul-betul mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ternyata ada banyak kata saling. Saya mengutip beberapa saja. Mari kita lihat. Nomor satu, Efesos 4 ya dua. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu. Saya mau mengatakan ini sudah di ujung kehidupan nanti waktu anak-anak sudah besar, sudah mandiri, dan sebagian sudah mengalami itu. Suami istri seperti teman. Ya kan? Kemana-mana berdua saling membantu. Ya kan? Saya masih ingat waktu berobat di Singapura sana karena mata kiri saya buta dan gula darah saya 650 sehingga gemetar. Jalannya itu lemes gemetar. Yang nuntun saya siapa? Bukan jemaat. yang nuntun saya istri saya. Jadi dia yang membantu saya. Oleh karena itu rawatlah pasanganmu baik-baik karena waktu kau sudah merawat suatu saat kau akan dirawat oleh pasanganmu. Amin. Jadi saling menolong, saling membantu. Ya kan? Tidak perlu gengsi. Siapa yang gengsi? Membantu istrinya gengsi. Atau membantu suaminya gengsi. Tidak ada istilah gengsi kita. Saling menolong. Apa yang saling namanya masing-masing punya kelemahan, punya kekurangan, saling mengingatkan, saling membantu. Penting sekali. Ya kan? Bantu dia. Istri saya lagi mau belajar mengedit video, bikin videonya. Saya harus membantu. Menolong dia. Ya kan? Tapi dia juga banyak sekali menolong saya. Banyak membantu saya. Di kantor menangani 32 staff. Yang di kantor saya 32. Kalau dengan yang di daerah-daerah ada 97an. Itu yang memanage istri saya. Jadi karena istri saya pemikir biasanya kalau pagi sampai jam 12 itu energinya luar biasa. Itu orang-orang pemikir itu kalau pagi energinya luar biasa. Siang udah mulai loyo. Ya aku mulai capek. Nah saya membantu dia kadang-kadang bikin kantek. Ya bikin sesuatu yang membuat dia senang. Hal-hal yang dia tidak bisa saya buat saya menolong. Saling bantu. Tidak perlu gengsi satu dengan yang lain. Ya kan? Tidak perlu malu. Nah ini kadang-kadang benturan budaya waktu ibu saya datang kemudian saya bikin teh buat istri saya ibu saya marah. Harusnya yang buat istrimu. Ya kan? Ya kan? Masa suami melayani istrinya? Harusnya istri bu yang melayani kamu. Dalam budaya Jawa memang kadang-kadang seperti itu. Tapi kita di dalam Tuhan siapa yang bisa menolong saling melengkapi saling menguatkan tidak jadi masalah siapa yang memerlukan pertolongan kita harus menolong. Amin? Saling membantu. Saling menolong. Sehebat-hebatnya penolong kan istri dibilang sebagai penolong. Sehebat-hebatnya penolong dia memerlukan pertolongan. Ada waktunya mereka memerlukan pertolongan kita. Hal sepele kadang-kadang karena badan sudah sedikit mekar saudara-saudara kadang-kadang memasang resleting ke atas itu tidak bisa. Istri selalu mengatakan tolong. Iya kan? Kita tolong kan hanya itu senangnya bukan main. Iya kan? Hanya masangin resleting itu karena senangnya bukan main. Nah seperti itu lakukanlah. Haleluya. Berikutnya. Karena itu undahlah kamu saling. Apa? ini agak berat yang kedua. Makan taklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Tadi pagi sebelum saya berangkat istri saya masih ada di tempat tidur saya bilang saya mau berdoa. Saya mendoakan. Saya tumpang tangan saya berdoa buat istri saya dan itu biasa saya lakukan. Kadang-kadang kita berdoa bersama-sama kadang-kadang dia berdoa buat saya saling mendoakan. Satu dengan yang lain. Saling mendoakan. Luangkan waktu untuk saling menolong saling mendoakan dan kalau ada kesalahan kita mengaku. Jangan pernah menyimpan dosa di dalam hidupmu. Apalagi kalau dosamu itu dilakukan terhadap istrimu atau terhadap pasanganmu. karena itu bisa membuat kita kehilangan keintiman. Dosa itu membuat jarak. Kalau kita bohong misalkan. Kita menyimpan sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita. Bapak-bapak istrimu diberi indera kena oleh Tuhan. Istri walaupun belum melihat bukti dia bisa rasa ada sesuatu yang aneh dalam diri suami saya. Bener gak? Maka hendaklah kamu saling mengaku. Masing-masing harus mengaku. Saya kurang tahu saya mau tanya ini kalau biasa ada konflik siapa dulu yang biasanya minta maaf? Suami atau istri? Istri Ya beda-beda Nah di dalam Tuhan Di dalam Tuhan ini pengaruhnya pengaruhnya disini loh Sudara tahu bahwa kesembuhan kita sangat dipengaruhi dari kemauan kita untuk membaharuhi hubungan dengan saling mengaku dan saling mengaku jadi saling mengaku dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang yang benar benar artinya juga benar dalam hubungan benar di dalam roh kita bahwa tidak ada sesuatu yang kita simpan tidak ada dosa yang kita simpan contoh bohong misalkan kalau sudara bohong sudara akan stres karena satu bohong itu untuk menutupinya perlu sembilan bohong rata-rata jadi kalau saya bohong kepada istri saya hari ini besok saya siap-siap sembilan bohong untuk menutupinya nah kalau besok saya bohong sembilan kali hari ketiga saya harus siap delapan puluh satu bohong makanya biasanya orang suka bohong stres dan segera menderita sakit sakit skosomatis tidak ada apa-apanya tiba-tiba buddha ya kan dicek tidak ada masalah tidak ada sarap karena masalahnya kita menyimpan sesuatu yang tidak berbeda jadi mari kita paling enakkan waktu kita tidur tidak ada rasa bersalah tidak ada kebohongan tidak ada dosa diantara kita tidurnya nyenyak amin haleluya saya ketemu ada teman yang nyimpan kebohongan di Bali nih saya tadi saya sebutkan namanya satu kali bilang pak doakan saya saya minta cerai kenapa saya bikin kesalahan jadi dia lagi mandi hp-nya di luar terima SMS yang SMS-nya dari selingkuhannya bunyinya saya sudah tiba-tiba di Bali sayang kita ketemu jam sekian ini istri diam-diam baca ini kan langsung menuju ke hotel dimana selingkuhannya itu ada pertengkaran pun terjadi dia emosi ambil bir bintang dia pukul itu selingkuhannya dan akhirnya urusannya polisi dia bilang kok kamu tuh bodoh bukan bodoh karena membiarkan hp-mu di luar waktu kamu mandi kamu bodoh karena selama 2 tahun kamu berselingkuh dan menyimpan kebohongan sehebat-sebatnya kamu menyimpan kebohongan suatu saat Tuhan akan singkapkan nah kalau Tuhan yang menyingkapkan kayak begini kan runyah kalau istrimu akhirnya marah meminta cerai anakmu dua-dua dua sudah besar dan sebagainya usahamu berhasil kenapa harus bercerai kan kamu sayang kamu menghabiskan uang dengan wanita yang kamu tidak kenal belum tengok dia mencintai kamu iya pak iya pak tapi sudah menangis karena dia tidak mau cerai dosa itu bisa mencuri kebahagiaan hidup kita jadi jangan ada dosa diantara kita amin katakan itu satu dengan yang lain jangan ada dosa diantara kita istri-istri saya mau tanya istri-istri kalau suamimu punya niat baik malam ini saya mau bikin pengakuan tidak mesti karena masalah selingguh tapi ada dosa-dosa yang lain siap tidak saya menyarankan kepada suami cari tempat yang baik cari situasi yang baik jangan seperti pak Niko Pelamunia pak Niko pernah sharing di radio sering dengan saya dia selingkuh kemudian empat tahun tapi istrinya sangat setia sekali jadi satu saat dia bilang mas saya mau bikin pengakuan kamu siap oh saya sudah siap saya bahkan sudah mendoakan kamu kami sudah punya persekutuan doa di rumah selalu mendoakan kamu kapan kamu akan mengaku dan ini waktunya jadi kamu mau mengaku iya mengaku jadi ini ceritanya menurut pak Niko dia sudah siap dia mengaku dan waktu dia mengaku biasanya istri itu kan detail detailnya istri itu kan oh saya selingkuh dengan ini disini terus apa yang kamu lakukan ya kan ya begini-begini terus dimana itu terjadi terus berapa kali nah akhirnya dia gamplang waktu mendengar berapa kali pingsan istrinya ini jadi pakai hikmat tetapi tetap yang namanya saling mengaku dosa untuk membereskan jadi transparan satu yang lain di hadapan Tuhan di hadapan sesama kita hidup akan jadi indah jangan pernah menyimpan sesuatu yang namanya dosa atau kesalahan dengan pasangan hidup kita saling mengaku berikutnya Efesus 4 32 mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 saling mengampuni saling mengampuni ini kelihatannya mudah diucapkan mudah dikutbahkan bagian ini agak sulit untuk dilakukan terutama mengampuni orang yang kita sayangi mengampuni orang yang rempet anda di motor sana di jalan yang tidak dikenal lebih gampang ya saudara disrempet kemudian orangnya datang pak maaf ya pak ya maaf gak sengaja saudara langsung lain kali hati-hati ya jalan ya kan saudara lagi bawa kopi mau duduk disrempet oleh istri kopinya tumpah itu bisa marahnya bukan main ya saudara bisa marah sampai mengucapkan matamu kemana ya kan saudara pada pada umumnya mengampuni orang yang kita kasih yang kita sayangi agak sulit mengapa? karena kita lihat dan kita hidup sehari-hari dengan orang padahal ini penting sekali tidaklah kamu ramah karena kalau tidak bisa mengampuni akhirnya bukan ramah bawaannya marah hanya balik-balik aja dan ketika kita punya marah saya masih bisa marah istri saya bisa marah saudara masih bisa marah satu dengan yang lain marah itu mencuri suka cita otak kita tidak bisa menghandle suka cita dan marah bersamaan tidak bisa ya kan kita tidak bisa marah sama bersuka cita bersamaan makanya saudara-saudara marah harus diwaspadai dan harus diselesaikan caranya satu-satunya cara untuk menghandle kemarahan ialah mengampuni tidak ada cara yang lain kalau saudara melakukan kesalahan nah ini kadang-kadang ada pasangan-pasangan kita yang paling pinter menjaga skor kamu sudah 350 kali melakukan ini tidak perlulah pakai ngungkit-ungkit sudah berapa kali namanya manusia orang yang kamu nikahi tidak sempurna yang padahal sudah kita janji ya saya tidak akan melakukan lagi masih juga melakukan lagi mengampuni amin bagaimana bapak ibu tahu bahwa sudah mengampuni betul-betul sudah mengampuni tandanya apa coba bahwa kita benar-benar sudah mengampuni tandanya apa ya ada senyum bukti bahwa kita sudah mengampuni pasangan kita ialah kalau mengingat peristiwanya mengingat kesalahannya sudah tidak nyesek lagi tapi kalau setiap kali ingat itu diungkit lagi diungkit lagi walaupun sudah mengampuni itu berarti belum mengampuni mengampuni bagian kita adalah mengampuni anak-anak kadang-kadang membuat kesalahan orang tua kadang-kadang membuat kesalahan bagian kita mengampuni saya bertemu dengan pasangan yang menikah 62 tahun Audrey dengan Maurice namanya bahwa pasangan ini sedikit mengganggu saya jadi waktu kotba ini di kebetulan di Tasmania mereka itu waktu masuk gereja gandengan tangan ini pasangan yang sudah tua tapi bahagia kelihatannya senyum mesra sekali dan duduk di depan jadi waktu saya kotba saya sedikit terganggu karena pasangan ini dengar kotba pun mereka bergandengan tangan di gereja gandengan tangan jadi waktu saya selesai kotba penasaran lah mau tanya sambil minum kopi saya tanya kenalan siapa nama dan sebagainya mereka kenalkan namanya baru mereka sharing saya diberkati oleh kotba anda tapi saya bilang saya juga diberkati oleh sikap anda yang selama tadi dari datang sampai sekarang masih mesra saya tanya sudah menikah berapa tahun 62 tahun saya langsung tanya pak berikan tiga resep anda bisa tetap setia kepada wanita yang anda dicintai selama 62 tahun sudah menikah jawabannya tiga dia bilang brother Paulus stick with Jesus dia bilang masing-masing harus dekat dengan Tuhan Yesus masing-masing nomor dua serve each other saling melayani satu dengan yang lain yang ketiga ini yang bilang keep forgiving terus menerus mengampuni karena pasanganmu akan membuat kesalahan terus menerus namanya manusia sampai nanti kita masuk liang kubur baru kita berhenti membuat kesalahan amin istri-istri ampunilah suamin sampai kapan kita mengampuni bukan tujuh kali tujuh kali tujuh puluh kali tujuh puluh kali tujuh puluh kali artinya jadikanlah pengampunan sebagai gaya hidup amin alangkah indahnya kalau sebelum kita mendekat mau mengampuni istri mengatakan sayang saya sudah ampuni kemarin wah ya artinya kita sudah siap untuk mengampuni dalam hidup ini mengampuni mengampuni itu memulihkan mengampuni itu menyembuhkan mengampuni itu membuat hati jadi senang mengampuni adalah obat yang paling baik jangan pernah menyimpan kepahitan dalam diri saya selalu katakan di radio ini kalau anda digigit ular ada dua kesempatan pergi ke dokter cabut bisanya atau cari sabit kejar ularnya mana yang saudara pilih teorinya pergi ke dokter teorinya prakteknya cari sabit mana ularnya mana ularnya mana ularnya belum ketemu ularnya udah mati di luar yang rugi siapa yang rugi sendiri-sendiri sama menyimpan kepahitan dengan istri itu bahaya sekali menyimpan kepahitan dengan suatu bahaya sekali ada teman pendeta ditinggal selingkuh istrinya ini pendeta juga manusia namanya ya sakit hatinya itu ada saya tanya Pak kalau istrimu ini saya mau tanya istrimu hari ini bertobat dan mau kembali sama Bapak mau gak? gak mau terlalu sakit Pak gak mau sampai kapan mau menyimpan sakit itu hidup ini hanya sekali dengar dunia adalah tempat terakhir untuk kita praktek kebahagiaan jangan sampai hidup sekali penuh kepahitan gak bisa bahagia waktu masuk surga saudara kaget karena surga itu hanya ada satu mood namanya suka cita tidak ada tangisan dan ada mata coba bayangkan saudara terbiasa pahit hati dan tidak bisa bahagia masuk surga pasti saudara bosan iya kan saudara duduk di belakang yang lain suka cita menyembah Tuhan saudara di belakang lama-lama kan bosan kemudian panggil Malaikat dan tanya apakah ada tempat lain saya sudah mulai bosan lihat wajah saya disini tidak biasa Malaikat bilang itu sebelah ada haleluya tolong cek akhir-akhir ini apakah suka cita dalam pernikahan saudara mulai berkurang kalau mulai berkurang tolong cek kemungkinan karena ada kemarahan di dalam hati saling mengampuni gak peduli siapapun saudara mau pendeta mau jemaat mau pemimpin yang bahaya satu ini kita rentan menghadapi yang namanya kemarahan dalam hidup kita apa saja bisa bikin marah waspadalah saling mengampuni dengar baik-baik kalau anda minum baik-baik jangan mengharapkan gojek yang lewat yang mati iya kan kalau anda yang menyimpan kepahitan jangan harapkan orang yang bikin kepahitan yang mati salah yang paling rugi adalah yang menyimpan kepahitan yang minum racun itu kepahitan itu seperti racun waspadalah kita Pak Ayu bilang orang bebal mati karena kepahitan orang bodoh mati karena kepahitan makanya Rasul Paulus bilang buang buanglah kepahitan buang amarah buang kata-kata kotor dibuang gak ada susahnya kan membuang hidup sekali saudara akan ketemu dengan orang-orang yang bikin kepahitan pasti ada yang bikin marah fitnah gosip pasti ada kalau saudara meladeni hal-hal kayak begitu akhirnya gak bisa menikmati hidup buang buang amin berikutnya masih ada dan marilah kita kita baca sama-sama satu dua tiga encouragement saling mendorong ternyata word of encouragement saling mendorong itu sangat perlu dalam hidup kita istri-istri suamimu paling senang diberi kata-kata dorongan bukan dikritik kalau dikritik dia bisa marah tapi diberi kata-kata dorongan sayang kamu pasti bisa sayang kamu pasti bisa sayang Tuhan pasti akan tolong jangan menyerah waduh suamimu akan bangganya bukan main kata-kata dorongan itu tapi kalau setiap hari ini kadang-kadang kesalahanmu ini semua karena engkau saudara akan membuat hubungan jadi tidak baik kata-kata dorongan berusaha berusaha memberikan kata-kata dorongan memberikan encouragement kasih ayat dan sebagainya saya kurang tahu kalau suami-suami atau istri-istri SMS suami biasanya bunyinya apa kalau lagi kirim SMS ke suami halo pak halo sayang halo sayang sudah makan sudah makan atau belum sudah makan atau belum tidak ada tambahnya uangku tinggal 25 ribu isi pulsa sekarang kamu ada di mana kenapa tidak pulang-pulang kasih kata-kata dorongan untuk suamimu dia pasti senang demikian juga sebaliknya kasih kata-kata yang baik kata-kata yang pesan yang baik dari firman Tuhan atau kata-kata bagus yang saling mendorong kata-kata dorongan ini diperlukan siapapun juga umur berapapun juga di dalam hidup kita perlu kata-kata dorongan kata-kata dorongan itu memberikan semangat kata-kata dorongan itu membuat kita akhirnya bisa bertahan dalam kesulitan saudara-saudara kata-kata dorongan sangat diperlukan haleluya jangan jemu-jemu memberi kata-kata dorongan untuk pasangan hidup saudara terutama waktu-waktu yang sulit ada waktu-waktu dimana sulit waktu saya lagi menjalani kemu rambut rontok badan turun berat badan turun semuanya kata-kata dorongan yang sepele Pak kalau Tuhan melakukan mujizat dia tidak melakukan mujizat setengah-setengah wah kalimat itu buat saya dalam situasi seperti itu seperti sesuatu dari surga haleluya katakan kata-kata dorongan ini penting sekali waspadai waktu marah semarah-marahnya saudara jangan pernah mengutuki pasangan saudara amin jangan sampai keluar kata-kata yang menghujam membuat atau membuat pasanganmu jadi down dalam keadaan marah apalagi mengungkit-ungkit suku keturunan dasar orang Jawa ini dari bapakmu semuanya misalkan tidak boleh amin berikutnya mari kita baca sama-sama satu dua tiga jangan jangan kamu bersunggut-sunggut dan saling mempersalahkan ini gampang terjadi kalau lagi ada masalah dalam hidup masing-masing mau nge-blame ya kan Hawa nyalain ular ya kan kemudian Adam nyalain si Hawa masing-masing kita semua suka cari kambing hitam saling nyalain nyalain ini gara-gara kamu ini gara-gara kamu kalau ada diantara kita yang mudah sekali menyalakan orang dan tidak mau belajar bahwa bagian persoalan itu adalah saya juga saudara waspada karena itu itu mentalitas korban saudara tidak mau bertanggung jawab selama saudara tidak mau mengambil tanggung jawab dalam persoalan kita tidak akan pernah belajar dari persoalan itu persoalan baru menjadi pembelajaran kalau kita mau mengakui bahwa kita adalah bagian dari persoalan kita pernah menyumbang kesalahan dalam sebuah persoalan yang kita hadapi jangan semua di blimkan atau dicelakan ditumpahkan kepada orang lain jadi dan jangan cepat menghakimi hati-hati dengan mulut kita ini masing-masing jangan terlalu cepat menghakimi kamu ini begini kamu ini begini kamu gara-gara begini gara-gara kamu jadi begini belum tentu nah terutama ibu-ibu nanti kita akan sampai ke sana karena cara berpikirnya agak berbeda logika pria dengan wanita agak berbeda katanya wanita ini otaknya ini kabelnya banyak jadi setiap ruangan terhubung satu dengan yang lain jadi masalah disini semua bisa kena ya agak beda dengan pria sehingga ada masalah sedikit langsung hubungannya kemana-mana dan kadang-kadang cepat menilai cepat menghakimi waspadalah jangan sampai itu terjadi karena kalau ada masalah kemudian mengeblim orang ini gara-gara salahmu selesai disitu orang pria kalau sudah belum apa-apa sudah disalahkan itu sudah down berikan kata dorongan ayo kita cari cara penyelaskan yang baik amin ini gak gampang bagian ini gak gampang harus belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati